Raden Ajeng Kartini Jojo Adi Nimra, atau yang dikenal dengan sebutan R.A. Kartini, adalah salah satu pahlawan nasional yang vokal dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan, terutama dalam mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. 4. Untuk menenang dan menghormati perjuangan R.A. Kartini sebagai pahlawan nasional, maka tanggal 21 April ditetapkan sebagai hari nasional, sejalan dengan perditnya keputusan Presiden nomor 108 tahun 1960. 4. Beragam cara yang dilakukan untuk merayakan hari kartini, mulai dari lomba puisi, merias, memasak, pentas seni, dan bermacam kegiatan lainnya. 5. Namun, terkadang ada sebagian masyarakat yang mungkin tidak punya kesempatan, atau bahkan tidak terpikir oleh mereka akan melakukan apa dalam merayakan hari kartini, para buruk gendong contohnya. 5. Maka dari itu, komunitas perempuan berkebaya Yogyakarta mengajak buruk gendong yang ada di Pasar Bering Harjo untuk menyusui hari kartini dengan kegiatan yang mungkin unik bagi mereka, yakni Presiden Show Berkebaya. 6. Diikuti sekitar 40 orang buruk gendong yang bahkan sebagian sudah berusia lanjut, Presiden Show kali ini dikelar secara sederhana namun tetap meriah dengan mengambil tempat di Plaza Bering Harjo di Dung Tumur Lantai Satu Pasar Bering Harjo. 7. Selain memperingati hari kartini, Presiden Show ini juga bertujuan untuk menegaskan kembali tentang kebaya sebagai busana dan jati buruk kerempuan Indonesia. 7. Tak hanya Presiden Show, peringatan hari kartini ini juga diisi dengan kegiatan bazar berupa pakaian layak pakai, di mana hasil penjualannya akan digunakan untuk bakti sosial. 8. Berikut sedikit video cuplikan Presiden Show Buruk Gendong Pasar Bering Harjo yang digelar hari Rabu, tanggal 20 April tahun 2022. 8. Tinggi video cuplikan Presiden Show Bersedia Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton